Sebuah video rekaman CCTV di parkiran minimarket di desa Gebang Kota Bangkalan, beredar masif di media sosial dalam dua pekan terakhir. Video tertanggal 26 November 2023 tersebut menyajikan aksi pencurian ponsel yang diduga melibatkan seorang bocah berusia sekitar 10 tahunan. Saat beraksi, bocah itu tidak sendirian, melainkan bersama dua orang pria berusia dewasa. Ketiganya datang di parkiran minimarket mengendarai sepeda motor. Bocah tersebut duduk di jog depan, di pangku layaknya seorang anak. Begitu motor berhenti, bocah yang mengenakan kaos berwarna merah langsung turun dari jog depan. Bersamaan dengan pria mengenakan peci hitam kemeja warna biru di padu sarung berwarna hijau, yang duduk di jog penumpang. Sementara seorang pria lainnya mengenakan helm warna putih, tetap berada di atas motor dengan pandangan ke arah depan untuk mengamati situasi. Bocah tersebut langsung tertuju ke sebuah motor metik warna merah, dan langsung mengambil ponsel dari kantong motor tersebut. Sementara rekannya berdiri sejajar dengan si bocah, untuk menghalangi pandangan dari dalam minimarket. Begitu bocah meninggalkan motor sasaran dengan ponsel di tangan, pria rekannya balik kanan menghampiri rekannya yang sudah berada di atas motor. Ketiganya langsung meninggalkan lokasi kejadian. Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman Jaya mengungkapkan, pihaknya sudah melihat dan mempelajari rekaman CCTV, yang kemudian ditindaklanjuti dengan upaya penyelidikan di lapangan. Kapolres Bangkalan sudah menerima video itu ya, videonya sudah kami lihat juga. Tim kami di lapangan masih mencoba menggali dari CCTV, rencana nanti tim akan melakukan penyelidikan. Karena sudah viral ya, pasti dari teman-teman dari skrim akan menuncuklah pengidentifikasi siapa pelakunya. Menyayangkan itu ya, melibatkan anak kecil. Ya karena kalau kita lihat videonya, anak kecil ya. Jadi kita coba nanti, kita akan coba buka CCTV kembali dari minimarket tersebut. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.